Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada makolah nomor 8 ini Imam Ibn Hajar Al-Askolani menuliskan Al-Askolani menuliskan Bahwa beliau bisa merasakan manisnya ibadah Itu pada empat perkara, pada empat hal Yang pertama, yaitu dia merasa manis, lezat Ketika menjalankan kewajiban-kewajiban Dari Allah SWT Jadi Saidina Usman itu merasa senang Merasanya amat Merasa manis ketika menjalankan Perintah-perintah Allah SWT Nah pertanyaannya kita sudah bisa seperti itu belum? Kalau belum mari kita sama-sama belajar Yang ketiga, Saidina Usman juga merasa senang Merasa asyik, merasa manis Ketika menjauhi larangan-larangan Allah SWT Pertanyaannya kita sudah bisa seperti itu belum? Kalau belum mari kita sama-sama belajar Yang ketiga, Saidina Usman juga merasa senang Merasanya amat, merasa manis Ketika melakukan dakwah amar-ma'ruf Dan mencari pahala dari Allah SWT Lalu yang keempat Yang keempat Saidina Usman juga merasa manis Merasa senang dan ni'mat Ketika melaksanakan nahi mungkar Dan menjauhkan diri dari kemurkaan Allah SWT Sekarang coba mari kita lihat Kita menasuhi hal-ibadnya Wal makolatu artaminatu an Usman Dan ceritakan saking Saidina Usman Wajat tu namu sokwa yang senemu halawatan ibadat di imanisa ibadat Yang di fi arpangati asyaa hingga lem papat biro-biro perpolo Di rupanya papat awal huha utawi kawitane papat iku fi adha il faro idillahi Inggalem nekani biro-biro ka perdunane Allah SWT Jadi Saidina Usman merasa ni'mat ketika menjalankan perintah-perintah Allah Baik perintah yang susah maupun perintah yang mudah Misalnya ketika sholat Saidina Usman merasa ni'mat Merasa khusus, merasa asyik Nah begitu pun ketika merasakan ibadat ibadat yang berat Misalnya yang membutuhkan modal Seperti zakat, haji, dan lain-lain Nah mungkin bagi sebagian kita haji merasa susah Merasa berat karena harus mengumpulkan biaya yang banyak Kalau para Raksa Saidina Usman tidak Tidak Bagi sebagian orang mengeluarkan zakat Zakat mah misalnya merupakan sesuatu yang susah Karena harus mengeluarkan orang harta-harta kita sendiri Ngapain harus dikeluarkan haji zakat Sebagian orang mah susah Tapi bagi Saidina Usman Itu merupakan kaniamatan yang luar biasa Jadi Saidina Usman Ketika menjauhi dosa-dosa Baik itu dosa besar maupun dosa kecil Merasa senang, merasa ni'mat Kalau kita kan sebagian kita Terkadang menjauhi dosa itu susah Misalnya seseorang yang sudah terbiasa mendapatkan uang Dari uang riba rentenir misalnya Dia tahu itu riba Tetapi ketika mau menjauhinya Dia akan merasa susah Merasa enggak enak Kenapa? Karena sudah terlanjur penghasilannya dari barang ni Kalau Saidina Usman enggak seperti itu Ketika menjauhi perkuatan yang dilarang Baik perkuatan yang kecil maupun yang besar Beliau akan merasa manis Merasa senang hati Mereka menjauhi perkuatan yang kecil maupun yang besar Saya ma yusinu Tang bagus oppo ma kisari Inggalan menguwe Sarap Wabdiqo isawabila hilang Inggalan menggolati Ganyaranku secara wahuwa Min'at fil'illah Halal ma'lulihah Saidina Usman itu selalu merasa manis ketika melakukan amal makruf Dan juga ketika mencari pahala Allah Mencari ritual Apa itu sesuatu yang baik? Nah sesuatu yang baik Kalau menurut Imam Nawawi disini adalah Setiap sesuatu yang baik Menurut Cah Perbuatan baik ada perbuatan yang baik Menurut Cah Sesuatu yang buruk ada sesuatu yang buruk Menurut Cah Bukan menurut hawa nafsu kita Atau kebiasaan di sekitar kita Meskipun menurut kebiasaan di sekitar kita itu baik Tetapi kalau menurut cara buruk Itu namanya bu Apa yang disebut munkar? Menurut Imam Nawawi Jadi sesuatu disebut munkar Menurut Imam Nawawi itu adalah Sesuatu yang tidak mengandung rindu Allah Baik itu merupakan perbuatan maupun ucapan Jadi barang munkar Barang yang tidak diruti oleh Allah SWT Itu terkadang berupa perbuatan Apa ucapan juga terkadang berupa perbuatan Nah ketika kita melarang perbuatan munkar tersebut Sejauhnya ini harus merasa senang Merasa manis Merasa nikmat Seperti apa yang terjadi pada Sayyidi Naus Usman Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'ul alim Watub'ala inna Innaka anta tawadur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!